Alhamdulillah bisa lolos pulang, dan sampai di rumah baru dapat kabar dari beberapa manajer, dari beberapa pengurus arema yang mengatakan sudah 40 orang meninggal. Dapat setengah jam lagi, sudah 50. 70. Nah itu nambahnya cepat banget. Tujuan saya bukan nontonnya, tapi tujuan saya satu, ngebales kedatangan pemain arema ke kajian saya. Yang kedua, saya punya rutinan dengan arema ini ya, dengan supporter saya punya. Ada rutinan, khusus sama mereka. Nah jadi tujuan saya nonton bukan bolanya, tapi tujuan saya untuk membagi dakwah sebisa saya. Ini kita memang mungkin wansha yang lebih ke alam ya, back to nature gitu. Ini bangunan yang saya bikin sebisa mungkin persis dengan darun Mustafa. Kita coba dari yang spesial bakso bakar. Saus merah. Alhamdulillah ada beberapa bulan ini kita bikin studio, kita berharap ada podcast yang benar-benar mengedukasi. Ada tiga segmen di podcast kita itu, ada yang kita ngobrol dengan para asatid, ada juga yang saya jawab pertanyaan dari netizen. Nah waktu itu ayah saya pernah beli tanah yang ini aja. Ini dulu masih tanah aja. Ayah saya bilang, nanti suatu saat kamu akan disini. Saya pikir ngapain saya disini, rumah di dalam masih cukup. Tapi ternyata majlisnya yang disini. Nah ini gedungnya namanya gedung Nurul Iman. Tapi nama kajiannya itu kajian Nurul Da'wah. Disini saya tulis ada Nurul Da'wah, ini nama semua majlis. Karena waktu itu saya minta sama Habib Umar, semua yang ada rutinan saya itu dikasih nama sama Habib Umar. Beliau kasih nama Nurul Da'wah. Nah jadi dimanapun saya rutinan, nama majlisnya itu nyambung ke Habib Umar lewat Nurul Da'wah. Ini boleh lihat ini ada seperti mihrok, ada arti khusus. Ini memang saya minta supaya dibuat versi seperti di Darul Mustafan. Ini yang versi mininya kalau bahasanya Facebook itu ada yang light gitu ya. Yang light. Tapi nanti kita insya Allah lihat yang lebih mirip lagi di pondok yang akan kita dapat. Ada yang lebih mirip lagi. Ini udah semakin penasaran sama pondoknya. Oke. Gimana kalau kita kesana? Kita ke montel, let's go. Come on, let's go. Loh Bib, udah ganti baju aja Bib? Wah harus. Kita kalau kemahat nggak bisa lah sama dengan baju yang dipakai di rumah. Nanti anak-anak miru semua akhirnya. Ini baju untuk ke pondok. Baju untuk ke pondok? Iya. Sekarang kita langsung ke montel, let's go ke pondok ya. Siap Bib. Ini anak pas lagi nyampe Malang atau Lawang ini, tepatnya anak juga inget jadi yang kanjuruhan. Masya Allah. Satu October 2022. Satu October 2022. Satu October 2022. Itu pas anak zuat, Bib. Itu pas ya? Iya. Ya Allah. Itu gimana Bib? Anda juga lihat di Instagram story, Antum sempat ada di lokasi. Benar. Jadi ceritanya itu kan, sebenarnya saya seumur hidup itu masuk ke kanjuruhan baru dua kali. Baru dua kali? Iya. Saya suka bola, tapi kalau untuk nonton di stadion langsung itu saya nggak terlalu sering ya. Jadi dua kali itu kanjuruhan. Nah, kenapa saya nonton ke sana? Untuk membalas kedatangan pemain-pemain arema yang sering datang ke kajian saya. Nah, jadi pemain-pemain arema ini banyak yang datang ke kajian saya. Bahkan ada pemain-pemain yang kelas untuk pemain timnas ya seperti Bang Hanif Sahbali, Mas Evan Dimas. Nah, itu datang ke kajian saya dan masuk banyak pemain lagi. Nah, kan saya, mereka udah datang ke saya nih. Nah, gimana cara saya datang ke aktivitas mereka? Nah, kalau saya datang ke rumah-rumah mereka nggak sama seperti kalau ketika mereka sedang beraktivitas. Maka, saya datang ke pertandingan mereka. Saya pilih pertandingan yang besar, pelawan persebaya gitu kan. Persebaya. Nonton, mainnya nggak ada apa-apa. Di lapangan nggak ada apa-apa. Ya, biasa aja. Maksudnya nggak ada anarkis, penonton juga aman-aman saja. Namun, dua menit sebelum berakhir, memang udah kebiasaan kita kalau udah dua menit mau selesai, kita udah keluar dulu. Dengan tujuan untuk menghindari macet. Nah, pas kita keluar, tau-tau terdengar suara peluit berhenti. Empat, gua akan 45 menit. Dan ada suara tembakan-tembakan. Ini lawang istimewa banget ya. Masya Allah. Masya Allah. Nah, ada suara tembakan-tembakan. Nah, kita pikir itu suara petasan. Nah, ternyata itu suara tembakan gas air mata. Gas air mata. Nah, yang saya sendiri nggak tahu karena saya udah di parkiran, tapi masih di sekitar lap stadion juga. Nah, di parkiran juga ada beberapa gas air mata. Nah, tahu-tahu setelah itu kita Alhamdulillah bisa lolos pulang. Nah, sampai di rumah baru dapat kabar dari beberapa manajer, dari beberapa pengurus arena yang mengatakan sudah 40 orang meninggal. Dapat setengah jam lagi kembali 50. 70. Nah, itu nambahnya cepat banget. Bang Mirdas. Nah, itu yang saya heran banget karena waktu pertandingan itu seperti nggak ada apa-apa. Kondusif. Kondusif banget. Subhanallah, terjadi hal yang seperti itu. Ada beberapa asatid yang tanya, kenapa ini nonton bola? Tujuan saya bukan nontonnya. Tapi tujuan saya, satu, ngebales kedatangan pemain Arema ke kajian saya. Yang kedua, saya punya rutinan dengan Arema ini ya. Dengan supporter saya punya. Oh, ada rutinan? Ada rutinan. Oh, ada rutinan. Nah, jadi tujuan saya nonton bukan bolanya. Tapi tujuan saya untuk membagi dakwah sebisa saya. Dan guru mulia Habib Umar bin Afid juga pernah datang ke stadion. Walaupun stadion kecil di Yaman, waktu itu di Baido. Habib Umar juga ikut nonton waktu mudanya dulu. Habib Umar diminta oleh beberapa main yang ada di Baido untuk nonton. Tapi Habib Umar memang strategi dakwahnya istimewa sekali. Beliau bisa nonton, kemudian sambil bawa kitab ini kalau beliau datang. Nah, beberapa waktu setelah Habib Umar datang, Habib Umar nggak senang dengan pemain-pemain yang pakai celana di atas lutut. Maka besoknya Habib Umar nggak datang. Nah, mereka yang main itu merasa nggak lengkap kalau nggak ada Habib Umar sebagai menontonnya. Maka mereka datang berduyun-duyun ke Habib Umar. Mereka tanya, kenapa udah nggak pernah datang lagi? Habib Umar bilang bahwa saya kalau datang nggak bisa lihat aurot kalian. Maka kalau mau saya datang, nah itu sebaiknya kalian tutup sampai di bawah lutut. Nah, akhirnya seluruh yang di lapangan berubah. Karena datangnya seorang Habib Umar ke lapangan di stadion tadi. Jadi yang main, akhirnya pakai celana di bawah lutut. Nah, itu kan dakwahnya dapat. Kemudian beberapa hal juga, Alhamdulillah saya coba niru Habib Umar ini di pemain-pemain. Banyak pemain yang ada sedikit banyak diberi perubahan oleh Allah dalam urusan agama. Sepertinya saya minta kepada beliau-beliau itu untuk share kegiatan mereka ke agamaannya. Karena kan mereka punya pasar yang kita nggak punya. Para supporter, itu mereka adalah orang-orang yang kagumnya ke pemain bukan ke asatid. Nah, pemain-pemain ini yang saya minta kalau kedatang ke rumah ibu mereka. Tunjukkan waktu, cium tangan orang tua. Nah, itu kan siapa tahu bisa jadi dakwah ke supporter. Karena supporter ini Bang Mirdas nggak banyak yang datang untuk menyentuh mereka. Begitu, makanya itu sampai akhirnya saya datang ke Kanjuruan dan terjadilah hal seperti itu. Dan itu salah satu tragedi yang sangat besar sekali di Indonesia. Semoga ada yang berkah dari sini karena semua itu pasti ada hikmahnya. Di antara hikmahnya itu Bang Mirdas, akhirnya antara bonek sama aremania jadi akur sekarang. Akhirnya banyak supporter yang jadi lebih dekat yang selama ini jadi rival abadi. Sekarang malah Alhamdulillah ada satu titik kebaikan. Semoga ini semua jadi awal-awal. Jadi awal. Beb, ini sampai di tempat banyak hijau-hijau rindang. Oh, ini posisi apa Beb? Ma'at? Ini Ma'at saya yang lagi saya bangun. Yang saya mau fokus di sini supaya sehingga saya tadi nulis nggak nerima undangan. Di antaranya ini bangunan pondok saya yang memang saya bikin dengan nuansa lebih ke alam. Gitu ya. Ini bangunan utamanya Beb? Ini bangunan yang baru saya bikin. Ini awalnya cuma mau pengen 500 meter aja Bang Mirdas. Tapi Allah mudahkan sampai akhirnya kita ke belakang sana sampai jauh. Di belakang sana Alhamdulillah udah sekitar 1 hektare. 1 hektare. Rencananya mau dibangun bangunan apa aja? Nah ini yang saya yang awalnya mau bangun pondok putri di sini. Mohon doanya aja juga untuk pemirsa Nabawi. Mau kita bawa pondok putri di sini insya Allah. Untuk di bulan Juni ini 2023 kita udah mulai nerima santri. Dan Alhamdulillah udah beberapa orang banyak yang daftar juga. Semoga jadi keberkahan. Dan oleh Habib Umar diberi nama pondoknya Al-Qonitar. Al-Qonitar. Udah datang namanya? Udah ada namanya juga. Saya usahakan kalau setiap ada kajian atau rutinitas atau gedung saya atau nama pondok. Itu selalu dikasih nama oleh Habib Umar langsung. Karena saya itu isti khoro saya ya. Jadi kalau misalnya Habib Umar gak ngasih nama berarti belum waktunya saya bikin. Tapi kalau Habib Umar udah ngasih nama bagi saya udah dapet Ridho Guru. Insya Allah akan diberkait. Dan batu pertama ya ini mungkin jadi pelajaran juga buat teman-teman di Nabawi TV. Batu pertama saya saya gak ngundang gubernur, saya gak ngundang bupati, saya gak ngundang camat. Yang saya undang ibu saya. That's it. Hanya satu ibu saya datang kemari waktu itu beliau agak kurang sehat juga. Tapi memang saya paskan di 12 rupiah awal. Saya minta untuk datang kemari dan meletakkan batu pertama. Nah ini kita memang pakai nuansa yang lebih ke alam ya. Back to nature gitu. Bukan back to future. Itu kan nama film. Back to nature ini sehingga kita pakai serba bambu. Dan kita ada kajian disini setiap hari Sabtu. Setiap hari Sabtu. Setiap hari Sabtu. Emang ini masih dalam proses pembangunan. Alhamdulillah. Ini depannya. Ini depan bisa, belakang bisa. Bisa dibilang depan, bisa dibilang belakang. Nah ini tanah kita sampai ke depan sana bang. Sampai itu. Sampai jalan sana. Itu masih tanah kita ya. Dan ini proses untuk akan kita tutup dengan tanah. Supaya dari sini sampai ke jalan raya langsung nutup. Dan suasananya Masya Allah. Asli banget. Jadi rencaranya mau dibangun masjid juga kah? Asrama juga kah? Kalau ini saya mau bangun asrama sama perkantorannya gitu. Asrama perkantoran. Asrama perkantoran. Kalau untuk ngajinya mereka di ruangan ini. Karena kalau pondok perempuan mungkin lebih aman gak pakai masjidnya. Karena kalau mereka lagi datang bulan masih bisa untuk duduk dan hadir di kajian itunya. Alhamdulillah. Masya Allah. Ini bangunnya sekitar 3 bulan atau 4 bulan. Yang tingginya ini 17 meter. Lebarnya 24 meter. Panjangnya 24, lebarnya 12. Ya Alhamdulillah nampung sekitar 400 sampai 500 orang lah. Kalau dibuat full. Jadi setiap hari Sabtu itu? Setiap hari Sabtu jam 4 sampai jam 5. Kita baca kitab adab saja. Susunan Syed Muhammad. Amin bin Syekh Abu Bakar bin Sallu. Satu kitab yang... Kitabnya bahasa Indonesia Bang Mirdas ya. Tapi kitab itu sangat istimewa sekali. Dan ada ujiannya. Setiap selesai kajian adab. Misalnya bab tidur. Kita langsung ada ujian. Sekarang kita udah sampai bab masuk keluar kamar mandi. Sesuatu yang sifatnya kita lakukan setiap hari. Yang sesuai dengan yang dilakukan Rasul SAW. Dengan harapan supaya kita bisa setiap hari kita. Daily activity kita itu seperti Nabi Muhammad SAW. Itu kajian Sabtu itu ada live nya gak? Sementara ini belum. Belum ada live nya? Emang saya sengaja gak pakai live. Cuma saya rekam. Saya bagikan setelahnya. Karena kalau live ini kita gak bisa terlalu lepas gitu. Jadi ada potongan-potongan ceramah. Ada potongan-potongan ceramah juga. Bisa didapetin dimana? Itu bisa didapetin di Binanis TV. Di Youtube? Di Youtube channel Binanis TV. Share, Like, Comment, and Subscribe. Jangan lupa subscribe abis ini. Harus nonton video ini tuh. Baru nonton kajiannya ya? Iya. Harus selesaiin dulu. Ini harus selesaiin dulu. Jangan subscribe dulu. Nanti keluar. Selesaiin dulu. Baru nanti bisa langsung share, comment, and subscribe. Siapa ya? Karena kita ada kerjasama yang sangat istimewa dengan Nabawi TV. Masya Allah. Kita langsung ke Pondok Putra. Boleh. Boleh. Kita kemodelai sekolah. Ini kita kan mau jalan ke Pondok Pesantren yang Antong Bin. Bener. Namanya apa? Ini dulu, ini lagi-lagi ya beberapa karomah dari Habib Umar lagi di Pondok ini. Pondok ini awalnya saya didatangi oleh guru kita, Ketua Robito saat ini, Habib Taufik. Gak ada hujan, gak ada angin. Di sela-sela kesibukan beliau yang luar biasa. Tahu-tahu beliau datang, beliau bilang, kamu harus bangun Pondok. Saya bilang, Habib, saya ini gak pernah khidmah lama di Pondok. Ayah saya gak punya Pondok. Dan saya gak mondok lama. Beliau mengatakan, saya aja gak mondok. Karena Habib Taufik gak pernah mondok. Beliau mengatakan, kamu harus punya Pondok. Terus dimotivasi seperti itu. Nah ini Pondok saya. Dan karena beliau yang minta, Habib Taufik yang minta. Saya katakan, saya pengen ada nama Nabawinya. Karena Habib Umar bin Hafid. Karena Habib Taufik kan Pondoknya, bukunya juga Nabawi. Beliau juga dulu punya TV Nabawi juga. Nabawi Channel juga dulu namanya. Maka saya pengen punya Pondok yang namanya ada Nabinya. Saya pikir kalau nama Daru Nabi gak cocok. Nah kan saya juga ada di teman-teman Hijrah. Ya kajian-kajian saya. Maka saya waktu datang ke Habib Umar di foto yang tadi itu. Saya minta nama ke Habib Umar. Tahu-tahu saya minta ke Habib Umar dan Nabi Umar mengatakan sama saya. Minta kasih nama Pondokmu, Al-Hijrah An-Nabawiyah. Akhirnya dapat dua-dua. Hijrah ini teman-teman yang saya datangi untuk didakwai. Dan Nabawiyah itu yang saya pengen dari namanya. Sehingga Pondoknya diberi nama Habib Umar, Al-Hijrah An-Nabawiyah. Kita langsung turun untuk ngecek. Kita kemodel esku. Ini bangunan yang saya bikin sebisa mungkin persis dengan Darul Mustafa. Jadi kalau ke Darul Mustafa kan di bagian paling depan itu akan kita dapetin semacam Gapura seperti ini. Ini apa namanya Gapura kan? Semacam Gapura seperti itu. Nah ini memang saya bikin supaya suasananya memang lebih mirip seperti Darul Mustafa. Karena gak bisa setiap saat kita kesana, gak bisa setiap tahun juga. Maka kalau setiap saat bangunan ini kita juga jadi ingatnya ke Darul Mustafa. Kita lihat mihropnya yang saya bilang. Boleh Beb. Ya tadi ada mini-nya Beb. Ada mini-nya tadi di rumah. Saya rasa. Beb, saya mau nanya dulu Beb. Ya. Ini dari bangunan yang tadi masuk ke kiri. Ini masjid, aula atau apa? Ini masjid. Yang ini masjid. Ya benar ini masjid dibangun oleh almarhum mertua saya. Dulu ini tanah juga wakuf dari beliau. Nah masjid ini dulu dibangun sama beliau dan diberi nama Masjid As-surur. Masjid As-surur. Ya. Masjid As-surur itu kalau ditarim masjid yang dikelola oleh keluarga keturunan dari seorang waliullah. Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Shahab. Diteruskan oleh anaknya Habib Muhammad bin Shahab. Diteruskan oleh putranya Habib Abdullah bin Shahab. Yang kesemuanya udah wafat. Sekarang dilanjutkan oleh putra Habib Abdullah bin Shahab. Nah ini masjid As-surur itu identik dengan bin Shahab banget. Jadi ya memang seperti itu. Kemudian masjid ini diberi nama Masjid As-surur. Kemudian waktu ada satu temen yang pengen memberi tempat untuk sandaran di Nurul Iman tadi. Sandaran dari kayu jati. Saya bilang daripada dipakai 40 meter. Lebih baik tolong buatkan saya mihrob yang seperti di tempat Habib Umar. Nah jadi ini Alhamdulillah mirip banget dengan mihrobnya di Darul Mustafa. Kayak ga asing gitu. Kayak ga asing lagi. Karena di Naboli TV juga setiap malam Jumat live. Maulid malam Jumat Darul Mustafa. Nah itu juga. Kalau kita kesini bisa dilihat naik kesini. Biar kita bisa jadi. Ini kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu. Ini bahkan sampai belakangnya pun juga kita buat supaya semakin mirip dengan Darul Mustafa. Kita ga bisa niru Habib Umar. Jadi kita mengikuti fisiknya. Supaya dengan harapan bisa mendapatkan keberkahan dari beliau. Tapi kalau untuk lampunya ini sedikit mirip ke Hagia Sofia atau masjid-masjid di Turki. Ya kita biasanya cuma niru aja bang. Dengan harapan ada keberkahan juga dari seseorang yang dikatakan pemuda yang sukses yaitu Muhammad Al-Fatih. Begitu ceritanya. Proses pembangunan tahun berapa gitu? Kalau untuk Ma'at ini kita mulainya tahun 2015. 2015. Mulai berhenti kita bangun sekitar 2020. Itu mulai berhentinya. Karena santri makin banyak terus kita lebih fokus ke kajian-kajian yang di dalam. Dan Pondok ini Pondok Tahvid Bang Wirdas. Pondok Tahvid? Pondok Tahvid juga. Dan kita kerjasama juga dengan Pondok-Pondok besar seperti Pondok Sidogiri juga. Dan yang ngajar di Pondok ini saya minta tolong ke beberapa alumni. Jadi bukan cuma alumni Darul Mustafa aja. Ada alumni Darul Mustafa disini. Ada alumni Habib Zain bin Semid disini. Ada alumni dari Hudaidah juga. Dan Insya Allah kita berharap ada yang akan bergabung. Insya Allah itu dari alumni Syed Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Supaya santri disini nggak cuma ngaji dari satu alumni aja. Tapi dari beberapa masyrup atau tempat-tempat guru yang berkah. Insya Allah. Saat ini santri ada berapa? Sekarang ada 105. Ini menuju tahun ke-6 dari Pondok ini dari tahun ke-6 ini tempat parkirnya. Ini masjid tempat kajian. Karena kajian disini kita nggak pakai kelas Bang Wirdas. Jadi kita taklimnya itu pakai seperti halako-halako aja. Nah ini tempat Balai Warid kita bilang. Balai Warid. Balai Wali Murid. Wali Murid? Iya. Ini karena udah sampai disini boleh nggak ngintip fasilitas? Boleh cek kamar? Nah kita ke Monde Let's Go. Monde Let's Go. Jadi awal yang kita bangunin adalah tempat main bola dulu. Sehingga kita tahu bahwa anak-anak ini sudah zamannya handphone. Maka kalau nggak diberi satu fasilitas yang cukup untuk mereka main meluapkan masa kecilnya. Karena saya ngerima hanya-anyak umur usia 12 tahun saja. Minimal 12 tahun? 12 tahun. Jadi yang seumuran anak antum ini udah jadi ngajar aja. Nggak bisa belajar. Jadi kamar ini di lantai dua? Di lantai dua. Tempat makannya mereka di sini dan ini kantinnya. Kantin sederhana, secukupnya. Yang penting anak-anak nggak sampai keluar. Karena memang kalau santri itu sering keluar akhirnya fokus mereka nggak karu-karuan. Ini di antara kelas-kelasnya. View-nya sangat istimewa banget Bang Meridas. Oh ini langsung bukit itu ke gunungan yang Masya Allah. Sehingga mereka kajiannya di sini. Ada sekitar tiga kelas di sini dan semua pakai halakoh ya. Karena keberkahannya lain dibanding pakai bangku-bangku seperti di sekolah ya. Di halakoh itu lebih suasananya sangat Masya Allah. Di sini ada tiga kelas. Jam belajarnya seperti apa? Kalau jam belajarnya itu kita buat persis seperti Dharun Mustafa juga. Setengah jam sebelum subuh udah tahajud. Kemudian setelah itu kajian. Setelah sulat subuh taklim sampai kurang lebih jam 6. Jam 6 istirahat sampai jam 7. Jam 7 taklim lagi sampai setengah 9. Setengah 9 istirahat sampai duhur. Yaitu kosong. Kemudian jam 12 taklim lagi sampai setengah 2. Istirahat sampai jam 3. Jam 3 taklim lagi sampai jam 4. Jam 4 istirahat sampai jam 5. Jam 5 taklim lagi sampai setengah 10 malam. Itu persis Insya Allah di Dharun Mustafa. Sama persis dengan di Dharun Mustafa. Sama persis. Insya Allah begitu. Dan apa namanya memang kita pengen anak-anak yang berangkat ke Dharun Mustafa. Ini udah terbiasa dari di sini. Bahkan tempat sholatnya kita bikin mirip. Tempat masuknya kita bikin mirip. Cara makannya kita usahakan mirip. Sistem pendidikannya. Sistem pendidikannya juga begitu. Sekarang kita ke kamar. Sekarang kita langsung masuk ke kamar. Ini juga ada beberapa kelas juga. Kita sekarang akan lihat beberapa kamar ini. Ini kamar santri yang ada sekitar 12 anak setiap kamar. Jadi isinya kamarnya sama semua. Setiap kamar itu ada 12 anak. Dan di paling ujung itu tempat untuk menaruh pakaian-pakaian yang digantungkan. Ini ada berapa kamar Habib? Ini sampai ada 9 kamar sekarang. Ini ada 9 kamar. Dan mungkin untuk tahun. Full trisi. Full trisi. Full trisi. Masih ada satu lagi Habib Tangan Mas Iqbal sekarang. Oke. Gimana cara daftar masuk ke Pondok Pusantan Alhijra Anabawiyah? Kalau mau daftar bisa langsung hubungi lewat Instagram ya. DM di Instagram. At Alhijra Anabawiyah. Atau bisa langsung hubungi binanis DM ke Instagram saya. Atau bisa langsung aja datang kemari. Insya Allah dimudahkan. Tapi khusus 12 tahun saja. Sebentar Beb. Ini ada di sini ya? Iya. Masuk di sini. Jadi kita masukin. Kita kemana lagi ya Beb? Sekarang kita sudah selesai di Pondok ini. Sudah selesai di sana. Mau ke Bakso Numani sekarang? Sebentar Beb. Apa Beb? Ada Bakso Numani. Ada Bakso Numani? Ini Bakso Numani. Nah itu dia Beb. Ini penasaran di sosial. Atau sering review bakso yang katanya luar biasa Masya Allah. Bener. Ini bakso sehat. Kita langsung kita sesana. Boleh Beb. Boleh. Kita kemana? Let's go. Alhamdulillah Beb. Kita sampai dimana itu sekarang? Sekarang ini kita sampai di urusan mencari yang halal. Mencari yang halal. Karena kan mencari yang halal itu yang wajib. Jadi sekarang ini ada di Bakso Numani. Oh Bakso Numani Beb. Bakso Numani. Bakso Numani itu dalam bahasa Jawa artinya bikin ketagihan. Oh bikin ketagihan. Tuman. Itu kalau dijadikan kata kerja. Jadi Numani. Dia bikin ketagihan. Seperti itu. Sehingga Bakso kita ini Bang Mirdas ya. Kita sebisanya hampir. Kalau nol gak mungkin. Hampir nol persen micin. Nol persen micin? Ya. Sebisa mungkin kita cari gimana supaya kita ingin membantu mencerdaskan bangsa dengan bakso yang mini micin. Karena you know generasi micin kan susah. Ya. Ya. Sehingga ada beberapa macam disini kita buka every single day. Alhamdulillah setiap hari buka. Tapi kalau Jumat kita bukanya jam 1 siang. Dan Ramadan kita tutup full. Sama sekali. Sebulan. Ya sebulan. Menu yang spesial dari bakso namanya apa? Menu yang paling spesial disini itu. Itu yang tadi di depan ada tulisannya. Bakso bakar dengan spesial saus merah. Bakso bakar dengan saus merah. Bakso bakar dengan saus merah. Bakso bakar dengan spesial saus merah. Antum. Makan itu insya Allah langsung zikir. Masya Allah. Kepedesan. Kepedesan. Sehingga. Ngucap zikir-zikir yang baik. Karena saking masya Allah nya. Ya kan promosi kan gak apa-apa ya. Tapi bicara zikir. Ada kegiatan Antum gak disini? Oh ada. Oke kita sebelum lihat bakso bakarnya. Kita lihat tentang zikirnya. Ini disini Bang Mirdas. Ini ruangan khusus akhwat. Jadi bagi temen-temen akhwat yang berhijab. Yang bercadar lebih-lebih lagi. Yang gak mau satu tempat dengan laki-laki. Kita siapkan disini. Ini khusus buat perempuan saja. Privacy. Privacy. Dan kamar mandinya juga udah kita siapkan disini. Jadi kalau akhwatnya mau ke kamar mandi langsung ada. Ada musholanya juga. Disini ada musholanya juga. Ini rumah temen yang dipinjamkan ke saya. Kita tinggal bagi hasilnya aja. Dan dia ingin rumahnya dipakai untuk ibadah juga. Sehingga disini ada yang namanya nawak ngaji. Oh ada nawak ngaji. Nah ada nawak ngaji. Disini kan biasanya tadi ada nawak basket. Ada nawak bola juga. Nah ini macem-macem. Nawak ini kan artinya kawan dibalik. Bahasa Malang kan dibalik begitu. Nawak artinya kawan. Kawan. Bal balan. Nah nawak bal balan. Ini ada temen-temen yang main bola. Ya ada dengan syarat-syarat yang supaya mereka lebih ngerti dalam agama. Kemudian ada Enham Merch. Ini kita pakai jual merchandise-nya nawak hijrah. Seperti pin. Kemudian t-shirt. Jacket. Dan lain sebagainya. Ada lagi nawak ngaji. Metode-nya Bil Kolam. Metode-nya Bil Kolam itu metode-nya dari Al Mahogia Haji Basore Alwi yang di Singosari. Sangat istimewa sekali. Dan kita ngaji di sini setiap hari Jumat. Itu antara jam 8 sampai jam 10 malam. Itu khusus temen-temen yang pengen belajar ngaji di sekitar kota Malang. Yang usianya udah seperti kita ini. Jadi bukan madrasah untuk anak kecil. Tapi madrasah bagi mereka yang udah gede. Tapi mau belajar, saya malu. Mau belajar dari nol. Malu di kontok ya? Ya itu. Malu bertanya setelah di jalan. Banyak bertanya jadi bingungin jalan. Kurang lebih sekitar 6 bulan. Insya Allah udah dipermudah oleh Allah. Bisa ngaji di depan orang dengan bacaan yang fast. Ada lagi yang Enhanisa. Ini untuk perempuan saja. Ini di sini juga. Ngaji juga. Khusus perempuan. Setiap hari Sabtu. Tapi masih sebulan dua kali. Alhamdulillah hadirin juga banyak juga. Sama mereka yang sudah bertambah usia. Tapi mereka malu untuk belajar ngaji. Secara umum ngajian di sini. Ngaji Quran dari nol sampai bisa baca. Ada lagi Kamus Enha. Kajian Muslimah. Nah kamu kajian Muslimah ini bukan di sini. Kajian Muslimah itu yang satu di cafe di Malang. Ya itu terbatas. Dan ada yang sebulan sekali juga. Di masjid khusus perempuannya. Kajian Muslimah ini khusus untuk perempuan saja. Alhamdulillah doain bisa istiqomah. Ini sangat banyak manfaat sekali. Buat teman-teman yang dari nol. Dan udah banyak alumni. Sekarang mereka udah. Alhamdulillah udah banyak yang bisa ngaji. Jadi sebelum lanjut ke makan baksonya. Buat teman-teman yang mau ikut aktivitas Nawak Hijrah bisa di mana? Bisa di bawah ini. Follow dulu Instagram Nawak Hijrah. Dan tanya di situ. Gimana caranya saya bisa ngaji ketika usia saya sudah lebih dari 75 tahun. Jadi jangan lupa cek. Cek. Tapi ada suara-suara aneh. Nanti kita ada lapro. Oh yaudah. Nanti kita makan masjid. Sama di Let's Go. Loh Bip. Ganti kostum lagi Bip. Oh ya haruslah. Kita harus maksimal. Di pekerjaan harus maksimal. Di pondok juga maksimal. Di rumah juga maksimal. Di rumah basket juga maksimal. Karena kalau kita basket pakai sarung kan nggak barang. Jadi setiap tempat, setiap karan harus maksimal. Ya harus maksimal. Dan ini kita kebiasaan disini kita ambil sendiri. Dan bisa. Pak terima kasih ya Pak. Terima kasih. Jadi disini kita biasa ambil sendiri untuk makanannya. Bang Mirdas bisa dicoba. Bisa diambil sendiri. Dan kita punya spesial. Mas Novan tolong disiapkan yang spesial untuk Bang Mirdas ini. Bakso bakar saus merah. Come on the let's go. Come on the let's go. Come on the let's go. Ini dia bakso bakar saus merah. Oke. Dipenuhi dengan doa-doa. Insya Allah. Ini langsung seperti ini Bang Mirdas. Wiss. Biar macam chef-chef yang itu. Langsung aja. Bismillah. Ini spesial kita. Itu apa? Ini bakso iga. Bakso iga. Untuk makan ini satu. Sampai ke besok. Insya Allah masih kenyang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini berapa kalau dihitung? Kalau dihitung ini sekian ratus dolar ya. Tapi untuk Mbah Mirdas ini free khusus untuk teman-teman dari Robito. Bayar dong? Wah harus gratis lah. Malu aneh. Tamu kok. Alhamdulillah. Gimana terus? Ini. Ya langsung. Sebenarnya gitu kita. Siapa aja yang mau kesini silahkan. Tapi kalau anda bukan dari Robito atau dari Nabawi TV. Diharap bayar. Ya. Celing-celing. Kayaknya langsung dicobain. Langsung. Suaranya semakin keras ya. Ya bisa masuk ke microphone tadi suaranya perutnya. Ya kita come on the let's go. Kita coba dari yang spesial bakso bakar. Ya. Saus merah. Ini yang tadi ditaburi dengan tingkat tinggi. Tingkat tinggi. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya karena ada dua tusuk. Atom satu ada satu. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Mabarak. 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 Mama Mie. Ini. Bener Bib. Sungguh ingin berzikir. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Ini. Bakso bakar dengan saus. Yang insya Allah. Dari bahan-bahan yang terpilih. Dari tempat-tempat yang ada di Indonesia. Di Nusantara ini tuh. Muhammad. Saat masuk juga pas masuk. Lihat. Masuk kedalam bakso nomor ini. Ternyata juga Instagram-able. Iya. Karena yang ada tengah siang. Jadi lampu-lapunya belum nyala. Iya. Kalau udah malem ini akan. Bergelamor. Bergelamor. Jadi jangan lupa. Kalau datang malem. Ajil. Mantap. Ini yang satu spesial lain. Bakso Iga. Bakso Iga. Ini bakso Iga. Emang gede banget. Jadi saya bilang tadi. Bisa dimakan. Cukup untuk kenyangnya sampai besok pandai. Ini semua. Karena resepnya. Dibuat oleh. My Lovely Wife. Gitu ya. Jadi ini kita masak sendiri di rumah. Dengan bacaan doa dan lain sebagainya. Tapi ya. Dengan weird it. Dengan weird it semua. Boleh ada coba ini? Boleh. Langsung aja. Come on the rice go Pak. Let's go. Oke. Kita coba. Puahnya dulu. Puah. Luar biasa. Iya. Masya Allah ya. Masya Allah. Kaldu-kaldunya. Sampai. Aroma-aromanya. Wah mirip. Aromanya mirip bakso banget. Dibasanya dibuat dengan. Doa. Dengan doa. Dengan cinta. Tapi ini. Di luar dari itu emang. Masya Allah. Alhamdulillah. Baru kuahnya. Karena emang. Kita usahakan seminim mungkin. Pakai micin ya. Kita mengurangi generasi micin. Supaya Indonesia lebih maju ke depannya. Kita mulai majukan Indonesia dengan bakso yang sehat. Gitu Pak. Bakso Numan. Bakso Numan. Dia arti Tuman. Tuman. Tuman apa itu? Tuman itu aslinya. Tuman itu kan seperti nakal ya. Kalau bahasanya cuma Tuman aja. Artinya bisa seseorang yang anak kecil yang nakal. Tapi kalau udah jadi numani. Itu biasanya jadi sesuatu yang bikin ketagihan. Itu. Kan nama adalah doa ya. Jadi. Kita bikin nama. Yang. Dengan harapan. Yang datang kesini. Itu bisa ketagihan. Gitu Pak. Apalagi kalau. Digratisin. Tambah ketagihan pasti. Karena member. Gratis terus. Ayo coba. Bang. Langsung. Kita lihat. Ini teksturnya. Aromanya. Ini. Terlihat. Menarik dan. Sampaiannya tersebut. Itu di bawahnya masih ada daging. Iganya masih nempel disitu bang. Nah. Itu di bawahnya masih ada. Nah itu dia. Iya. Di bawahnya masih nempel daging iganya. Dan. Untuk supaya seger bang. Ini kita minumannya buat sendiri juga. Ini apa beg? Ini namanya. Numani cold beverages. Hmm. Minuman-minuman. Minuman yang dingin dari Numani. Ini yang paling favorit saya. Ini rasa apa beg? Ini rasa. Lemon original. Lemon original. Lemon original. Karena kita gak juga jual yang kawai ya bang. Numani. Hmm. Lemon original. Original. Kita ada. Teh. Original. Lemon tea. Original. Kemudian juga orange. Original. Semuanya original. Kita gak jual yang kawai. Ini favorit minuman Ustadz Habib. Saya asegap solo. Masya Allah. Pernah saya bawain agak banyak. Dan beliau bilang. Wah kalau banyak ini. Anam aku pakai buat wudhu. Ini beneran seger. Ini beneran seger. Jadi pakai shooting 12 jam lagi. Saking semangatnya seger. Ayo. Jangan lupa datang ke Basuhan Numani. Di. Jalan. Jalan Losawi. Jalan Losari. Arah menuju Batu. Arah menuju Batu. Setelah seharian berkunjung. Mengikuti aktivitas dari Haji Muhammad Binani Cahap. Dan kita juga sekarang di posisi. Di tempat terakhir. Untuk mengetahui kita hari ini. Di Basuhan Numani. Jangan lupa. Sama-sama. Jangan lupa. Masya Allah. Allah yang akan membalas. Dan t-shirtnya keren banget. Ini gimana kalau kita mau mendapat kaos begini. Atau ada gak di merchandise-nya Robito Al-Abiah? Nanti diupdate informasinya di Instagram Robito Al-Abiah. Masih. Jangan lupa. Terima kasih sudah datang. Dan semoga ada tunjungan yang lain. Insya Allah kita akan kunjungi di Jakarta. Untuk kajian-kajian berikutnya. Terima kasih juga buat kru yang disini. Bang Billy dan bang siapa ini? Abian. Bang Abian. Walaupun gak keliatan tapi. Antum harus disebut juga ya kan? Dan seluruh kru yang bertugas. Dan seluruh kru yang bertugas. Dan seluruh kru yang bertugas. Saya mencapkan. Selamat. Menikmati Mbak Sundoman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di. Jalan-jalan di tempat berikutnya. Di NABOWY TV. Jangan lupa subscribe. Di NSTV. Eh iya. Jangan lupa subscribe. Share and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya kita santap dan menikmati seluruh. Kita disini. Ngajarin ilmu. Mahu. Begih. Hadis. Tafsir Quran. Dan lain-lain. Mempunyai sanat yang nyambung. Bahkan sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Sekarang kita masuk ke area Pondok Putri. Walaupun mereka bersadar. Kami tidak mengizinkan untuk berhadapan dalam mengajak. Terima kasih. Terima kasih.